Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Sebelumnya kami sudah pernah membahas tentang bagaimana cara merawat Anggrek Dendrobium Apilum Jika sobat yang belum menonton mungkin bisa coba Ngeceknya di link yang ada di pojok video ini Nah pada video kali ini kami akan coba membahas tentang Bagaimana cara memperbanyak Anggrek Dendrobium Apilum tersebut Untuk perbanyakan disini kami akan mengambil bagian dari si Anggrek ini ya sobat Jadi bisa bagian atasnya ini bisa kita potong disini Nanti dipindahkan ke media tanam Atau juga bisa dengan mengambil anakannya Biasanya yang sudah tua dia akan mengeluarkan anakan seperti ini Nah sekarang kita akan coba ambil anakannya ya sobat Ini anakannya seperti ini Jadi sudah ada akarnya lumayan banyak bisa kita potong disini Kemudian ini kita dapat lagi anakannya Kita ambil aja ya sobat ya Ini sudah pada mengeluarkan akar Ini juga ada yang sudah mengeluarkan akar Kita ambil aja semuanya Nah ini kita sudah mendapatkan beberapa anakan ya sobat Anakan dari Anggrek Apilum Selanjutnya bisa kita tanam ke medianya Disini saya menggunakan media papan pakis Seperti ini atau pakis lempeng Selanjutnya bisa kita taruh di atasnya seperti ini Kita taruh dua aja disini ya sobat ya Kemudian atasnya ini bisa kita tutup dengan sabut kelapa Seperti ini Sobat bisa menggunakan sabut kelapa Ataupun menggunakan mouse atau lumut Cari yang mudah ditemukan aja ya sobat ya Dan untuk media tanamnya ini Sobat selain menggunakan pakis Juga bisa menggunakan batang kayu Atau bisa langsung ditempel ke pohon Pohon-pohon yang berkayu ya sobat Nah selanjutnya bisa kita ikat dengan tali Ini saya menggunakan tali rafia Atau bisa menggunakan tali apa saja ya sobat ya Mungkin yang lebih bagus itu adalah tali ijuk Atau tali sabut kelapa Setelah diikat seperti ini Selanjutnya bisa kita ciram Seperti ini dengan air Atau bisa menggunakan vitamin B1 untuk tanaman Selanjutnya penempatannya ini bisa dicantelkan Atau digantung di tempat yang tenduh Bisa di bawah naungan paranet Ataupun di bawah pohon yang rindang Kemudian untuk penyiraman bisa sobat lakukan tiap hari Jika cuaca terlalu panas bisa sobat Lakukan penyiraman dua kali sehari Dan pemupukan bisa menggunakan pupuk NPK yang disemprot Seperti pupuk growmore ataupun pupuk gandasil Atau pupuk untuk anggrek yang lainnya Yang banyak dijual di toko-toko pertanian Nah itu dia sobat Bagaimana cara memperbanyak anggrek dendrobium apilum ini Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar ya Jika kami bisa jawab mungkin akan kami jawab Sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton